Intro Bersyukurlah bila Anda memiliki gigi yang putih bersih karena banyak orang yang rela merogoh koceknya dalam-dalam untuk melakukan perawatan untuk mendapatkan gigi putih Dikarenakan gigi putih dan bersih selalu menjadi ukuran penampilan yang diinginkan setiap orang Tapi kadang tanpa disadari karena banyak faktor gigi berubah warna menjadi kekuningan Bagi orang awam gigi kuning identik dengan tidak pernah gosok gigi bukan? Nah lho, lantas apa ya yang menyebabkan gigi menjadi kuning dan apakah gigi yang sudah kuning dapat diputihkan kembali? Dr. Gigi Merdiana punya tipsnya untuk Anda pemirsa hidup sehat plus Gigi kuning adalah suatu kondisi di mana gigi mengalami perubahan warna diskolorasi atau staining yang terjadi karena beberapa kondisi Gigi kuning dapat terjadi dalam satu, dua gigi atau keseluruhan gigi Biasanya gigi kuning disertai oleh kondisi bau mulut, kurang sedap lalu ada kondisi juga karies atau gigi berlubah Perubahan warna pada gigi juga bisa diakibatkan oleh bertambahnya usia dan faktor gaya hidup lainnya Lalu apa faktor yang dapat menyebabkan gigi menjadi kuning? Dr. Merdiana akan menjawabnya Ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan gigi berubah warna menjadi kuning Namun secara umum terdapat dua faktor resiko yang besar Yaitu faktor resiko ekstrinsik dan faktor resiko instensik Faktor ekstrinsik atau faktor eksternal adalah faktor yang bisa menyebabkan gigi berubah warna yang berasal dari luar tubuh kita Makanan dan minuman yang bisa menyebabkan gigi kuning atau berubah warna antara lain adalah Makanan yang memiliki tekstur yang pekat seperti makanan berkuah kari, berkuah saus tomat, dan makanan berkuah kecap, dan coklat Sementara minuman-minuman yang bisa menyebabkan gigi kuning adalah teh, kopi, soda, dan alkohol Kenapa sih minuman-minuman tersebut bisa menyebabkan gigi kuning? Karena minuman teh, kopi, dan soda itu mengandung tanin yang dapat menyebabkan gigi berubah warna Nah, selain makanan dan minuman itu, ada juga buah-buahan yang dapat menyebabkan gigi bisa berubah warna Salah satunya adalah buah-buahan yang mengandung berries seperti raspberry, cranberry, dan blueberry Selain faktor ekstrinsik tadi, ada juga faktor intrinsik atau faktor internal Apa sih faktor internal itu? Faktor internal itu adalah faktor yang bisa menyebabkan gigi kuning atau berubah warna yang timbul dari dalam tubuh kita sendiri Contohnya, salah satunya adalah karena kelainan kongenital atau kelainan yang terjadi pada masa kandungan Selain itu, kondisi tertentu yang bisa menyebabkan seseorang mengkonsumsi obat antibiotik dalam jangka waktu yang lama Nah, karena faktor intrinsik ini adalah kondisi faktor yang menyebabkan gigi kuning dalam kondisi yang permanen Banyak mitos dan juga fakta banyak beredar di masyarakat Salah satunya gigi kuning lebih sehat dan kuat daripada gigi putih Benarkah? Itu fakta atau mitos? Eh, siapa sih yang bilang begitu? Mitos Kenapa mitos? Karena kondisi gigi kuning bisa jadi merupakan salah satu tanda gigi tersebut kurang dibersihkan Gigi kuning bisa jadi salah satu gambaran kondisi kesehatan gigi dan mulut yang kurang terjaga Hingga bisa menyebabkan timbulnya banyak karang gigi Atau gigi kuning bisa jadi merupakan suatu tanda kondisi kesehatan tertentu yang bisa menyebabkan gigi mudah rapuh Nah, ini fakta mitos selanjutnya Carang menyikat gigi dapat menyebabkan gigi menjadi kuning Benar gak ya? Dokter Merdiana, itu fakta atau mitos? Kenapa fakta? Karena kondisi gigi kuning seperti itu bisa menjadi tanda bahwa kondisi gigi mulut kita kurang sehat Contohnya, jika kurang sikat gigi, maka akan timbul plak, karang gigi, dan radang gusi yang bisa juga menyebabkan bau mulut Selain itu, Anda juga perlu mewaspadai beberapa makanan dan minuman yang bisa menyebabkan gigi kuning Antara lain, kopi, teh, soda, sirup, dan minuman-minuman lain yang mengandung bahan pewarna yang tinggi Memiliki gigi yang putih dan sehat menjadi dambaan setiap orang Namun mitosnya jika orang tua memiliki gigi yang kuning, sang buah hati juga akan memiliki gigi yang kuning Benarkah? Fakta atau mitos ya kalau gigi kuning disebabkan oleh faktor keturunan? Mitos Kenapa mitos? Karena gigi kuning tidak disebabkan oleh faktor keturunan Namun bisa jadi, gigi kuning disebabkan oleh kondisi di mana ibu hamil yang sedang mengandung mengalami kondisi kesehatan tertentu Sehingga menyebabkan ibu harus mengkonsumsi beberapa obat tertentu yang bisa menyebabkan janin mengalami gigi kuning atau mudah keropos Bagaimana? Sudah jelaskan apa yang menyebabkan gigi menjadi kuning? Dr. Merdiana punya tips bagaimana cara membuat gigi menjadi putih dengan bahan alami yang mudah kita dapatkan di rumah Yuk kita simak! Berikut ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencegah gigi menjadi kuning Satu, makanan yang banyak mengandung susu atau dairy produk, antara lain susu plain, yogurt, dan keju Contohnya seperti ini Kenapa susu bisa mencegah gigi menjadi kuning? Karena pada susu terdapat bahan dasar yang bisa meningkatkan kondisi keasaman mulut atau pH menjadi lebih tinggi dari biasanya Sehingga gigi tidak mudah untuk kuning Yang kedua adalah konsumsi buah-buahan secara teratur Kenapa mengkonsumsi buah-buahan secara teratur dapat mengurangi gigi menjadi kuning? Karena dengan mengkonsumsi buah-buahan secara teratur bisa meningkatkan produksi saliva atau air liur di dalam mulut Sehingga pembersihan mulut lebih maksimal Sehingga dengan demikian gigi tidak mudah menjadi kuning Nah dengan kondisi lifestyle seperti ini di mana Anda sering ngopi, sering ngeteh bersama teman-teman Dan mungkin makanan-makanan dan minuman tadi adalah makanan-makanan dan minuman favorit Anda Saya punya tipsnya nih Gimana caranya? Jadi setiap makan dan minuman tersebut kita konsumsi Kita wajib minum air putih dahulu Setelah itu 30 menit setelah makan dan minum Kita bisa menyikat gigi dengan pasta gigi yang dicampurkan dengan bubuk baking soda secukupnya Setelah itu Anda bisa menyikat gigi seperti biasa Namun jika kondisi gigi kuning tersebut sulit dibersihkan Atau Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu yang bisa menyebabkan gigi kuning dan kropos Anda bisa langsung berkonsultasi dengan dokter gigi Anda ya Nah sudah jelas kan sekarang? Yang paling penting periksakan gigi Anda ke dokter minimal 6 bulan sekali ya Saya dokter gigi Merdiana Duitrasti Spesialis kedokteran gigi anak Untuk hidup sehat Terima kasih